Jadi buat atlet-atlet nih boleh tuh disarankan kalau misalnya selebrasi Bagus juga ya, memperkenalkan ajaran agama Islam yang begitu indah Masya Allah Baik selanjutnya nih saya mau bertanya sama guru kita Ustadz Maulana Ustadz punten nih, sebagai laki-laki kadang kita suka lupa bahwa laki-laki juga ada auratnya Kadang kita udah pake baju yang rapih gitu ya mencoba untuk pake pakaian yang tertutup Tapi terkadang kalau misalnya lagi sholat laki-laki tuh suka lupa Auratnya mohon maaf Bagian belakangnya kaosnya gitu karena udah kekecilan gitu perutnya udah membesar Jadi suka kadang kelihatan belakangnya gitu Terus kadang perempuan juga nih banyak banget yang bertanya Bagaimana sih hukumnya kalau misalnya punggung tangan ini mohon maaf Ustadz Kelihatan itu hukumnya bagaimana apakah sholatnya sah atau tidak? Mohon penjelasannya Ustadz Ya baik, bismillahirrahmanirrahim Sarat sahnya ini ya Sarat sahnya sholat Salah satunya adalah dari lima itu adalah menutup aurat Jadi kalau terbuka aurat tidak sah, kan berbicara sah Sekarang mohon izin yang perempuan biasa terjadi dan laki-laki Kalau laki-laki biasanya maaf pada saat dia sujud Kemudian maaf maaf saya pinjam kata-kata ini Celananya agak turun Baginya naik ke atas Sehingga maaf maaf kelihatan auratnya Nah kalau perempuan Nah kalau perempuan gimana nih Ustadz? Biasanya terjadi ini buat ibu-ibu yang lagi nonton Makanya pada saat takbir jangan terlalu tinggi Karena takutnya nanti terbuka kelihatan auratnya Jadi arusnya memang hati-hati jangan sampai kelihatan Dan kalau tadi pertanyaannya Bagaimana dengan telapak tangan? Yang jelas mohon maaf penggundang Ini kan termasuk aurat Nah gimana kalau kesik apanya? Se-te-apa? Ke-kesik? Tersingkap Tersingkap Terbuka tidak sengaja Terbuka dengan sengaja Lihat posisinya Jikalau dia mengetahui Lalu dia cepat-cepat membenarkan Memperbaiki Memperbaiki Maka itu tetap sah Tetap sah Tapi kalau tanpa sengaja Tapi dia tidak tahu Tapi dia bersat Biar dia bertutup Sepanjang itu pun tetap sah Karena tidak sengaja Dan Alhamdulillah Dia sadari Yang paling bahaya itu Kalau dia tahu Tapi dia tidak tutupi Maka ini yang bahaya Dikategorikan tidak sah Contoh yang tadi digambarkan Di segmen sebelumnya Lagi sujud ada kipas angin Terus terbuka lah Cepat dia tutup Itu aman Tapi kalau dia biarkan Aku Tapi itu tidak sah Jadi arusnya segera ditutupin Karena bahagian daripada Sarasanya salat adalah Menutup aurat Saya salut dengan Indonesia Karena Indonesia itu Ada namanya mukenah Mukenah Ya mukenah itu Sehingga mereka memang Walaupun kalau di negara lain kan Biasanya kalau kita lihat Pada waktu salat Langsung salat aja Dengan pakaian yang dia pakai Tapi kalau Indonesia Dia buka tasnya Dia ambil mukenahnya Jadi Alhamdulillah itu Masya Allah luar biasa Masya Allah Nah jadi Buat kita Ayo Dijaga Karena Maaf Apalagi kalau berjamaah Dikawatirkan Mengganggu jamaah lain Menghilangkan fokus yang di belakang ya Ya Allah Membayangkan Makanya Dijaga Termasuk mukenah itu Jangan terlalu tipis Jangan sampai Justru Kelihatan Terbuka aurat itu Ya termasuk Transparan itu Bagian daripada Membuka aurat Jadi betul-betul Harus dijaga Jangan juga pakai Mukenah yang kekecilan Sehingga membisa Membahayakan Dan ini Alhamdulillah Coba lihat bajunya Buat laki-laki juga nih Nah ini Inilah pentingnya Coba dilihat Jadi sekarang Alhamdulillah makasih banyak Sekarang lagi marah Ada baju untuk Usus untuk sholat Nah sehingga Yang mana itu Agak panjang ke bawah Jadi sebaiknya Jangan juga memakai baju Yang ada tulisannya di belakang Nah kalau berjamaah Karena mengkhawatirkan Mengganggu fokusnya Jamaah yang di belakang Jadi kalau bisa yang polos-polos aja Yang polos-polos Nah gimana dengan yang Dengan tadi Punggung tangan gitu Setaitnya Pakai kaos tangan Untuk lebih amannya Paling aman adalah Pakai mukenah Masya Allah Karena mukenah pasti tertutup semua Nah jadi yang lebih baiknya Laki-laki pun Memperhatikan itu ya Memperhatikan Walaupun auratnya kan Tidak terlalu banyak Dimana perempuan Iya Tapi kalau bisa Kalau misalnya gak punya baju Yang panjang gini Pakai kaosnya Jangan yang kekecilan Pakai kaosnya